Kita ke berita yang pertama, Kelurahan Melai Wakili Kota Baobau di Ajang Lomba Kelurahan Tingkat Sulawesi Tenggara di tahun 2022 ini. Selengkapnya, Herul Mulku menurunkan laporannya. Juara berubah menjadi satu-satunya, tapi juara satu menjadi tujuan kita. Tapi sebenarnya tidak dilompakkan pun, Kelurahan Melai sudah menjadi juara di hati warga Baobau. Dan akan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Baobau. Setelah 10 tahun tidak ambil bagian dalam ajang Lomba Desa Kelurahan Tingkat Sulawesi Tenggara, akhirnya tahun ini pemerintah Kota Baobau kembali tampil dengan menominasikan Kelurahan Melai sebagai perwakilan dari 43 kelurahan dan 8 kecamatan yang ada. Wali Kota Baobau, Lawade Ahmad Monianse mengatakan dipilihnya Kelurahan Melai karena dianggap mampu merepresentasikan di bidang penyelenggaraan pemerintah, kelurahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Serta dapat menjadi perwujudan Kelurahan Tangguh yang menjadi wadah tumbuhnya perekonomian masyarakat pasca COVID-19. Bagikatnya, apa yang kita upayakan bukanlah sekedar karena lomba, namun bertunjuan untuk meningkatkan dan memberikan pelayang secara maksimal bagi masyarakat Kota Baobau. Di tempat yang sama, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan Sulawesi Tenggara Saifullah di Baobau Kamis mengatakan lomba evaluasi perkembangan desa kelurahan tahun ini diikuti oleh 377 kelurahan dan setelah mengikuti penyaringan, kini tersisa tiga besar, yakni Kelurahan Melai Kota Baobau, Kelurahan Kasih Lampe Kota Kendari, dan Kelurahan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. Nah ini bersaing ketat. Saya ingatkan teman-teman semua bahwa lomba ini, ini nasional. Ini perintah dari Permendagri langsung oleh Pak Menteri dan Presiden. Gensinya luar biasa Pak. Sementara itu, Lura Melai, Ali Mudin, dalam laporannya menyebutkan sebagian besar warganya bermukim di dalam kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai benteng terluas di dunia. Saat ini kawasan cagar budaya ini tengah diusulkan sebagai cagar budaya warisan dunia UNESCO. Selain itu, Kelurahan Melai saat ini juga masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia, adui 2022 dengan desa Limbo Wolio. Reporter Redy Bawabau, Hairul Mulku melaporkan.